Halo guys, kalau lo semua salah satu orang yang mungkin masih pake smart TV lama dan belum beralih ke Google TV karena mungkin harganya yang mahal ya, rata-rata di angka 2,5 juta bahkan lebih, pas banget nih guys, karena gue nemu sebuah Google TV yang harganya, ini mungkin aja lebih murah dibandingkan sama handphone yang lo pake buat nonton sekarang. Kenal ini bro, Google TV TCL G9 yang harganya tuh cuma 1 jutaan, tapi Dosky bisa ngasih beragam fitur terbaik nih, mulai dari resolusinya yang udah Full HD dengan dukungan HDR10, konektivitasnya juga lengkap ya, hingga sudah support Google Assistant pastinya. Meskipun jujur ya, secara pribadi kemarin memang gue diundang secara langsung sama pihak TCL untuk datang ke acara launch-nya mereka, dan gue tidak munafik, mau nggak mau gue akan sedikit menurunkan ekspektasi gue terhadap si Google TV ini, mengingat brother, harganya tuh yang memang affordable banget bro. Lo juga bisa nilai sendiri lah ya, mulai dari desainnya yang menurut gue tuh nothing special, sampai remote-nya yang masih sama aja nih, kayak remote TCL biasanya. Nah untungnya ini tetep ada yang bikin gue sedikit amaze ya, terkait sama desainnya, yaitu material frame dari TV ini yang udah pake metal brother. Terus ya, setelah gue selesai setting-setting si TV ini tadi, ternyata eksperiensi pertama kali yang gue rasakan dari Google TV ini responsif parah bro, bahkan Google TV ini jadi salah satu Google TV yang paling responsif yang pernah gue coba dari TV-TV sebelumnya. Lo liat aja nih, cepet banget bro, tuh. Entah ini karena produknya yang emang masih baru banget, atau emang kayak OS Google TV terbaru yang dibawa sama TCL G9 ini ya, padahal kalau misalkan kita liat spesifikasinya, dia tuh cuma pake RAM 1.5GB loh, dengan storage 16GB aja. By the way bro, untuk varian yang gue cobain sekarang, ini ukurannya adalah 32 inci ya, dengan resolusi Full HD. Ini gue juga ngerasa bisa jadi poin keunggulan utama sih dari Google TV ini guys, mengingat di harga yang sama, biasanya TV lain tuh rata-rata ngasih di HD aja. Dan karena hal tersebut ya, ini lagi dan lagi gue bener-bener gak bisa underestimate sama kualitas dari layarnya bro. Ditambah lagi guys, ternyata layarnya ini udah support 10 miliar warna loh, sampai punya fitur dynamic color enhancement dan juga micro dimming. Jadi buat lo semua yang hobi pake TV buat banyak kebutuhan, TCL G9 ini juga menyediakan banyak opsi guys. Mulai dari low power, kemudian terus ada movie buat nonton film, sampai mode buat main game, yaitu gaming mode nih. So gue bisa bilang ya, kalau misalnya kita lihat dari kualitas layarnya, ini memang honestly melebihi dari ekspektasi gue banget sih bro. Belum lagi disini ya, kita juga dikasih dukungan Google Assistant yang ngebantu banget nih buat mengoperasikan TV ini secara instan guys. Mulai dari naik turunin volume ya guys, kemudian buka tutup aplikasi, sampai cek keramalan cuaca. Bahkan ya kalau misalnya lo semua pengen tau kondisi hirup pikung ataupun kemacetan di daerah sekitar lo, ini juga bisa brother. Gue contohin sekarang ya. Tunjukkan kemacetan Jakarta hari ini. Lalu lintas padat di Jakarta, lebih lambat dari biasanya. Keren bro. Lantas apakah Google TV di kandirin harga 1 jutaan ini nggak punya kekurangan, yang pasti nggak mungkin ya guys. Tentu aja terdapat beberapa kekurangan nih, yang dibirikin sama si Google TV ini. Poin pertama yang gue rasa agak kurang nih ya, adalah dari sisi bezelnya. Ya meskipun termasuk tipis, tapi gue tuh ngerasa kalau TCL tuh bisa bikin bezelnya tuh lebih tipis lagi guys. Mungkin secara lux, TV ini akan terlihat jauh lebih mahal dari harganya. Terus yang kedua nih ya, adalah dari sisi audionya. Yang jujur nih, bisa gue bilang sebenernya tuh nggak jelek bro. Apalagi TCL ini bilang kalau Google TV ini udah pake Dolby Audio, yang mendongkrak kualitas dari speakernya bro. Tapi sayangnya nih ya, pas gue coba, gue tuh ngerasa kalau bass dari speakernya ini tuh agak kurang bro sebenernya. Padahal nih ya, gue tuh udah nyoba buat ubah settingan-settingan audionya gitu guys. Tapi hasilnya tuh tetep sama. Nah untungnya nih, meskipun harganya cuma 1 jutaan, TCL G9 ini tuh punya koneksi yang terbilang cukup lengkap menurut gue. Mulai dari variasi port di bagian belakang, yang terdiri dari 1 port USB, kemudian ada 1 port LAN RJ45, ada port antena juga guys, 1 port digital audio, dan 2 port untuk HDMI. Ditambah lagi nih ada 1 port AV dan port jack audio 3.5mm, sampai buat dukungan Bluetooth 5.0. Sehingga nih kalau misalkan lu punya Bluetooth speaker ya, ataupun speaker kabel biasa, lu bisa banget loh langsung koneksiin aja nih, buat ningatin bass supaya lebih powerful. Tapi dari 2 poin kekurangan yang tadi ya guys, terkait si Google TV ini, menurut gue sih memang minor banget, bahkan lebih mengarah ataupun condong ke subjektif gitu bro. Dan lu juga harus inget ya, si Yogyanya, si Google TV ini memang cuma dibanderol dengan harga 1 jutaan guys. That's why guys, gue bisa tarik kesimpulan, bahwa dengan harga 1,9 jutaan, Google TV TCL G9 ini jadi salah satu TV yang recommended banget. Terutama buat lu semua yang belum pernah sama sekali nih upgrade TV lu malu, jadi ke Google TV guys. Ya terlepas dari desainnya yang gak terlalu spesial ya guys, tapi material frame-nya ini udah pake metal loh. Terus udah pake OS Google TV terbaru ya, kualitas layarnya juga ada Full HD dengan dukungan HDR10. Dibandingkan brand lain nih, yang masih banyak cuma ngasih HD aja. Port dan konektivitasnya juga lengkap bro, sampai udah dikasih dukungan Google Assistant juga nih, selayaknya Google TV dengan harga yang lebih mahal. Oh iya guys, ada yang sedikit lupa lagi nih, kalau TCL G9 ini udah support digital TV ready ya guys. Jadi buat nonton CRN TV digital, lu tuh tinggal colokin aja antena biasa guys. Terus tinggal scan channelnya deh secara otomatis. Kalau udah selesai nih, lu tinggal nonton deh acara TV favorit lu semua. Atau mungkin buat lu semua nih yang sering nonton series guys via aplikasi streaming, lu bisa dapetin gratis member video Platinum loh selama 12 bulan bro, setiap pembelian produk Google TV TCL G9 ini. Jadi menurut lu semua gimana nih? Si Google TV TCL G9 ini apakah worth it dengan harga segitu untuk ditakis? Feel free langsung aja terus pendapat kalian di kolom komentar guys. Bebo komit. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.